Intro Dipimpin Kapolsek Patumbak, Kompol Arvin Pahreza dan Kanit Restrim, Ibtu Pilip Purba, Polsek Patumbak, Polres Sabus Medan kembali berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional. 10 kg sabu berhasil diamankan dari dua orang tersangka. Kedua tersangka berinisial H dan B, masing-masing berasal dari Aceh dan Langkat. Diketahui H diringkus setelah berhasil kabur dari kejaran petugas atas kasus pengungkapan 4 kg sabu pada 14 Juli 2020 lalu. Kedua pria yang merupakan pengendali narkoba ini akhirnya diciduk di salah satu diskotik. Tak seorang diri, H turut diamankan bersama seorang kurirnya dengan barang bukti 10 kg sabu yang dikemas dalam teh. Dari pemeriksaan, tersangka H mengaku jika narkoba tersebut akan diedarkan di Langkat oleh B. Sementara tersangka B mengaku mendapatkan upah sebesar 30 juta dari setiap 1 kg sabu tersebut. Kepada petugas, B mengaku dirinya sudah tiga kali menjalankan bisnis haram tersebut. Kali lewat, dengan barang bukti satu unit mobil pick-up, kemudian ulangi satu mobil pick-up, isuju panter, kemudian barang bukti narkotikanya 10 pemasan teh kecina, masing-masing 1 kg dengan total kesungguhnya 10 kg. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!